Nama anak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli, Yamitema Tirtajaya Laoli, akhir-akhir terseret kabar yang menyatakan bahwa dirinya terlibat dalam monopoli di dalam lembaga pemasyarakatan. Dikutip dari berbagai sumber, Yamitema disebut sebagai co-founder dan chairman dari Jera Foundation, yang merupakan bagian dari PT Naturpalas Indonesia. Kabar tersebut pertama kali beredar luas usai diungkap oleh Tio Papusadewo dalam wawancaranya di kanal Youtube Uyakuya. Perlu diketahui, Tio bebas dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur, setelah difonis 9 bulan penjara, imbas kasus penyalahgunaan narkoba. Menyikapi kasus tersebut, pengamat politik Roky Gerung menyatakan bahwa memang keluarga pejabat yang berasal dari partai politik sering memperkaya diri melalui regulasi kebijakan publik. Dalam hal ini, Yasona Lawli merupakan menteri di pemerintah Jokowi yang berasal dari PDI Perjuangan. Ia mengungkap bahwa tersebarnya kabar tersebut pertama kali melalui media sosial, itu membuktikan bahwa warganet sudah memiliki kecurigaan mengenai keluarga pejabat publik yang hidup bergelimang harta. Sementara itu, ia menyatakan bahwa apabila kabar tersebut memang benar, maka hal tersebut merupakan kegagalan komisi pemberantasan korupsi dalam mengusut tuntas kasus nepotisme di kalangan pejabat negara. Roky Gerung menyebutkan bahwa warganet akhirnya memiliki peran yang signifikan dalam mengawasi kasus-kasus nepotisme yang terjadi di Indonesia. Lebih lanjut, ia mengkritisi tindakan Yasona Lawli yang menutup kolom komentar akunya, usai kabar tersebut viral di masyarakat luas. Menurutnya, kasus ini bisa menjadi refleksi bagi Yasona Lawli dalam mengevaluasi sistem peradilan Indonesia yang kental dengan praktik nepotisme.